Putri Ariyani, pintar menyanyi, jago bahasa Inggris, dan pandai membaca Al-Quran Tombol golden buzzer yang diberikan oleh salah satu juri, Simon Chowell mengantarkan Putri Ariyani, penyanyi Tuna Netra asal Indonesia melaju ke babak selanjutnya di ajang Amerika Got Talent, AGT, 2023. Tidak hanya itu, dengan golden buzzer, juga membuat Putri Ariyani mendapat sejumlah keuntungan, salah satunya langsung melenggang ke babak semifinal AGT, tentu saja, hal itu membuat peluang Putri semakin besar untuk keluar sebagai pemenang Amerika Got Talent 2023. Nantinya, penyanyi 17 tahun itu akan kembali berjuang di panggung AGT dalam babak semifinal pada Agustus atau September tahun 2023 mendatang. Melalui laman Instagramnya, Putri mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diperolehnya dari masyarakat Indonesia. Melansir media Inggris, mirror.co.uk, Minggu, 11 Juni, golden buzzer adalah salah satu tombol penilaian juri Amerika Got Talent yang menandakan bahwa peserta lolos babak audisi. Keuntungannya, jika seseorang dianugerahi golden buzzer di akhir audisi, tandanya mereka diberi tempat untuk langsung melakukan pertunjukan semifinal. Ini berarti orang yang mendapat golden buzzer akan melewati tahap butchamp kompetisi dengan peserta lain. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengucapkan selamat kepada Putri Arianyi yang mendapatkan golden buzzer dari Simon Chowell saat tampil di Amerika Got Talent. Jokowi berharap Putri Arianyi dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang, meraih cita-citanya dan membanggakan Indonesia. Beberapa hari ini nama penyanyi Indonesia Putri Arianyi menjadi pembicaraan dan pemberitaan oleh talentanya yang memukau dunia lewat penampilan di panggung Amerika Got Talent 2023. Saya pun turut bangga dan menikmati tayangan ulang penampilan Putri Arianyi itu, kata Jokowi, dikutip dari akun Instagramnya at Jokowi, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Putri Arianyi mengaji ayat-ayat suci Al-Quran. Namanya mendadak jadi pusat perhatian publik dunia setelah menaklukkan hati juri Simon Chowell di ajang Amerika Got Talent 2023. Putri Arianyi mendapat golden buzzer dari juri Simon Chowell. Selain jago menyanyi, Putri ternyata sangat pandai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Simak videonya, Putri Arianyi ketika melantunkan surat Al-Fatihah dan beberapa surat Al-Quran lainnya di kanal Youtubenya. Putri Arianyi, peraih golden buzzer Amerika Got Talent 2023 tak hanya piawai menyanyi, ia juga fasih ketika melantunkan ayat suci Al-Quran. Suara gadis asal riau ini terdengar sangat indah saat membaca ayat suci Al-Quran menggunakan musaf Al-Quran breyle. Putri melantunkannya layaknya para kori dan koriah. Bacaannya sangat fasih. Selain melantunkannya dengan tartil, Putri juga menguasai mahorijul huruf tempat keluarnya huruf dan mengindahkan kaidah tacuit. Tampaknya Putri menyukai irama bayati kurdi yang tengah populer saat ini. Irama bayati ini memiliki sifat yang lembut, indah, dan syahdu. Ada banyak video tilawah Putri yang diunggahnya lewat channel Youtubenya Ed Putri Arianyi sejak 2020 lalu. Di antaranya surat Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Koder, Al-Assyr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Ada juga surat panjang seperti surat Al-Waqiyah, surat Al-Mulk, dan lainnya. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, ayatakan Al-Fatihah, Ayatul, Anas. Terima kasih.